kembali di channel saya semoga sehat selalu jaga diri dan ikuti protokol kesehatan karena di masa ini adalah masa pandemi COVID-19 eh di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara aktifasi DOI dengan mengirimkan SML DOI ke crossref ya dalam ini menggunakan crossref caranya adalah mengunjungi DOI crossref.org dan akun ini akun ini itu bisa didapatkan dengan mendaftar dulu ke bisa kerewa jurnal Indonesia atau ke tempat lain tapi saya sarankan kerewa jurnal Indonesia jadi di sini saya sudah menggunakan sudah mempunyai akun kemudian kita masuk ke sini setelah itu upload sml yang sudah didownload ini upload submission pilih kemudian ini tadi file sml dari crpp oke di upload satu-satu ya tadi sudah sesuai dengan isunya upload lagi oke ada enam file oke ini yang keempat ya udah udah jadi nanti akan ada balasan ke email yang dimasakkan jadi biasanya menggunakan email jurnal managernya posisinya nanti ada komplit ada error dan sebagainya itu ada konfirmasi ke email tersebut nampaknya sudah komplit ya tadi saya intik ke yang punya jadi dalam hitungan detik nanti ada email otomatis yang masuk untuk menyatakan ini bisa aktif atau tidak jangan khawatir kalau misalnya mengupload file yang sama itu nanti ada pemberitahuan dari crossref terjadi duplikat misalnya lupa udah upload kemudian di upload kembali nah itu nanti akan ada pemberitahuan sml ini sudah pernah di upload jadi nggak papa mengupload ulang secara tidak sengaja wah sini aja kurang bagus nih oke satu lagi ini yang keempat oke setelah ini sambil menunggu selesai kita kunjungi jrpp untuk melihat apakah doinya sudah aktif apa belum ini dia jrpp kemudian kita cek di current isu di sini ada doi di bawah kemudian kita klik kalau dia sudah kembali lagi ke sini seperti ini berarti ini doinya sudah berhasil diaktifkan ya klik lagi dia akan kembali ke sini lagi klik lagi dia akan klik lagi jadi ini menunjukkan bahwa doinya sudah aktif Oke itu cara mudah untuk selamat menikmati selamat menikmati